Real Madrid mengakhiri spekulasi mengenai masa depan gelandang veteran Toni Kroos, Los Blancos, secara resmi mengumumkan telah memperbarui kontrak gelandang 33 tahun tersebut. Klopp menyatakan pemain asal Jerman tersebut akan tetap di Santiago Bernabéu setidaknya hingga 30 Juni tahun 2024. Pernyataan Real Madrid ini sekaligus menepis rumor soal kemungkinan Toni Kroos pensiun. Pasalnya, mantan pemain Bayern Muenchen ini sempat berniat gantung sepatu pada akhir musim tahun 2022-2023 ketika kontraknya habis. Keberadaan pelatih Carlo Ancelote diakini menjadi hal penting yang membuat Toni Kroos mau melanjutkan karirnya bersama El Real. Kroos bakal menghadapi persaingan ketat pada musim tahun 2023-2024 nanti. Sebab, Real Madrid memiliki barisan gelandang mumpuni. Apalagi setelah menggat Jude Belinghan dari Borussia Dortmund. Ya, selain Belinghan, ada playmaker sangkatan Kroos, Luka Modric, juga para gelandang muda yakni Orlin Chowemene, Liduardo Camavina, Dani Cebalos, dan Fede Falvern. Hal ini membuat menit bermain Kroos pada musim baru nanti diprediksi tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Namun, banyaknya kompetisi yang akan diikuti Real Madrid pada musim baru nanti membuat Kroos bakal tetap jadi andalan Ancelote.